Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya subscriber Dapur Depita yang selalu sedia di Dapur Depita maaf sekali aku baru muncul ya kurang dari 2 bulan saya tidak bikin video biasanya saya membagikan resep roti-rotian kadang saya tidak bikin resep tapi saya selalu bikin video membagikan keseharian aku bikin roti seperti itu saya tidak menayangkan video-video apalagi membagikan resep ke kalian karena saya ada sakit dan Alhamdulillah saya sudah membaik sakit saya itu saya ada sarap terjepit di daerah pundak dan sarap terjepitnya itu menjelar ke leher sampai ke kepala jadi saya harus mengurangi aktivitas saya yang berlebihan dan Alhamdulillah saya sudah membaik walaupun masih ada sedikit sakit tapi saya sudah aktif lagi nah yang sudah kangen sama Depita Halo semuanya I love you yang minta requestnya kemarin ada yang minta request resep brownies kukus sakura ya black forest ya sorry itu resepnya segera tayang besok insya Allah saya sudah bikin video hari ini dan resepnya segera saya tayangkan besok pagi ini yang sudah menunggu-nunggu requestnya saya tayangkan insya Allah besok saya tayangkan kalau misalnya hari ini saya tidak sempat malam ini saya editing videonya mungkin lusa ya saya tayangkan ini saya mau kasih info aja ya karena banyak yang bertanya Kak Depita kemana ya kok enggak pernah bikin lagi bikin video kenapa ya saya tidak bikin video tapi saya tetap berjualan roti karena kalau misalnya saya bikin roti sambil bikin video ya itu terlalu capek buat saya dan karena saya ada sarap terjepit ya saya harus mengurangi kegiatan saya supaya itu tidak memberatkan saya dan Alhamdulillah saya sudah membaik ya jadi ditunggu resep-resep terbaru dari Dapur Depita ya saya akan segera tayangkan lagi aktif lagi dan kemarin juga karena kamera saya rusak ya saya baru beli kamera baru terus tripod juga saya beli ini tripod saya juga rusak karena ini sudah lama sekali saya gunakan ya nih ini tripod sudah lama sekali sering saya gunakan pertama saya jadi youtuber ya ini yang saya gunakan ini masih bisa sih digunakan cuma ini berbahaya ya apalagi saya ada kamera baru jadi saya harus berhati-hati ya seperti itu dan tadi pagi saya sudah bikin resep ya request dari kalian bolu sakura black forest itu segera tayang resepnya jadi ditunggu oke ini yang mau lihat suasana toko saya ya ini ini walaupun kecil-kecil begini ya tapi usaha saya sendiri seperti itu oke tadi saya baru beli etalase baru karena kemarin kan saya ada etalase tuh yang panjang cuma kurang bagus untuk berjualan roti karena rotinya itu kurang terpampang ya kalau misalnya etalase nya itu seperti lemari biasa kalau kita jual sembako tapi lemari etalase yang bagus itu yang khusus untuk membajang roti donat kue itu yang seperti ini ya sayangnya yang seperti ini mungkin nanti kalau misalnya ada kesempatan malam saya bisa kasih lihat videonya ya maksudnya saya bikinkan video saya kasih lihat etalase nya karena ini lagi malam tidak terlalu kelihatan ya sayangnya jadi kalian bisa lihat nih seperti ini jadi kalau misalnya kita memajang kue roti seperti itu jajan-jajanan seperti itu ya itu lebih kelihatan seperti ini dari dari belakang ini baru saya beli tadi sayangnya ini saya bikin sendiri saya pesan sendiri kalau misalnya kita pesan sendiri nanti yang bikinkan etalase nya ini datang ke rumah dia ngukur berapa panjangnya berapa tingginya berapa lebarnya jadi nanti kita bisa request seperti itu keinginan kita seperti apa mereka bikinkan ya ini sudah jadi ini satu minggu jadi ya sayangnya satu minggu ini etalase yang baru saya beli etalase yang lama yang ini maaf ya ini kan lagi malam jadi gak terlalu kelihatan halo ibu eh kangen gak sama ibu aku ayo sama bapak aku itu ya bisa dilihat ya ini rotinya devita sudah habis sayangnya karena ini tadi jumat berkah jadi rotinya habis terjual diborong ini seperti ini ruangan saya bikin roti disini juga saya bikin video disini juga saya juga ngajarkan orang kadang bikin roti ya murid saya datang kesini yang mau bikin roti silahkan datang kesini subscribernya dapur devita kadang ada yang datang ya sayangnya devita juga ada ini subscriber kadang minta alamat kalau misalnya dia berkunjung ke Bali dia hubungin devita ya dia mau silaturahmi sama devita datang ke toko saya silaturahmi sekalian juga belajar bikin roti ya bagi kalian yang mau datang ke Bali silahkan nanti berkunjung ke rumah saya sekaligus juga kita bikin roti ya saya ajarkan jadi devita ini di toko saya ini sekalian juga saya tinggal ini rumah saya juga dulu ini garasi ya saya ini dulu garasi cuma saya jadikan toko roti jadi ini saya bisa gunakan jadi saya tidak perlu lagi di pergi cari-cari toko di luar ya jadi disini saya bisa tinggal disini saya bisa berjualan ya seperti itu jadi lebih murah jatuhnya ya oke langsung saja Bu ini mau selo gak sama ibuku nah ini bapak aku ya nah itu nah Pak lama kita gak bikin YouTube ya halo sahabat YouTube masih kangen kaya sama ibu sama bapak saya nih lama sekali ini tidak kegumpang ya harap kalian dimanapun kalian berada kalian baik-baik semua dan usahanya lancar ya kalau kalian ada usahanya devita kan gak bikin video karena ini Bu ya saya ada serap terjepit ya sakit ya kalau ada satu bulan saya sakit jadi saya istirahat ya sakit sekali sekarang sudah saya sehat ya sehat mulai lagi ya devita aktivitas insya Allah mulai besok devita mulai aktif lagi membagikan resep roti-rotian menjelaskan masalah ilmu perbekingan jadi ditunggu ya sayang ya oke dah dah oke cinta terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di next video berikutnya devita pasti akan membagikan resep roti-rotian yang jujur ya yang bisa mudah dimengerti bisa untuk usaha jualan dan intinya devita ini mau membuka lapangan pekerjaan bagi wanita-wanita yang membutuhkan pekerjaan ya khususnya ibu rumah tangga yang mau membantu suaminya ya keuangan suami keuangan rumah tangga seperti itu walaupun di rumah bisa berjualan seperti itu bikin roti bikin donat kan bisa ya kita bikin di rumah kalau mau dijual di rumah bisa mau dijual online juga bisa mau dititip juga di warung juga bisa seperti itu jadi devita punya youtube seperti ini membagikan resep roti-rotin perkekuin betul-betul jujur karena saya mau membuka lapangan pekerjaan ya seperti itu intinya oke ini seperti ini ya ruangan saya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di next video berikutnya bye bye i love you 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 i love you